Selamat pagi semuanya Tentang kasih karunia We're still about the grace Karena memang Tuhan katakan kita harus tahu secara dalam Kita harus tahu secara luas tentang kasih karunia ini Pelan-pelan kalau Anda ikuti apa yang saya bagi Mungkin Anda bisa download sehingga Anda bisa lihat Apa yang saya ungkapkan Apa yang Rok Kudus singkapkan tentang kasih karunia Karena ini memang waktu di mana Tuhan mau Supaya rahasia Tuhan digenapi buat kita semua Baik sebelum kita kembali mendengar firman Ayo kita hampiri dia Kita bersyukur kepada dia pagi hari ini Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang kau beri kepada kami Kami sambut Engkau Kami sambut firman-Mu Kami sambut kebenaran-Mu Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kau berikan kepada kami Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang kau berikan kepada kami Sebab hanya oleh kasih karunia Kami boleh berjalan Kami boleh hidup Kami boleh melihat masa depan Kami dapat mengenal perimbah di-Mu Aku mengucap syukur buat pewahyuan ini Aku berterima kasih Tuhan untuk revelation of grace Terima kasih Tuhan Karena itu Bapak bersama-sama dengan kami semua yang ada di live streaming We welcome the word of God We welcome kami menyambut firman-Mu Kami menyambut hadirat-Mu We praise you We adore you Lord We give you all the praise We give you all the praise We thank you Lord For the living word Haleluya Haleluya Amen Amen Oh my God Praise the Lord Kita mengucap syukur bahwa Kita adalah orang-orang yang berbahagia Kita adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan Kita ditebus Kita dikasihi Kita juga dipilih Bukan hanya kita dipilih begitu saja Tapi kita dipilih Untuk kita mengalami isi hatinya Untuk kita mengalami kasihnya yang dalam itu Yang ada Yang saya kupas tentang kasih karunia Itu adalah manifestasi kasih yang dalam itu ya Jadi ketika kita berjumpa Kita memandang wajahnya Kita berjumpa dengan kasih karunia yang ada di matanya Dari situ kita dapat merasakan Kasih Tuhan yang begitu dalam Untuk kehidupan kita semua Nah itulah orang-orang yang Tuhan kasihi Kepada orang-orang yang Tuhan kasihi Tuhan memandang kepada mereka Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang dikasihi Orang yang ditebus Apakah kita juga mau melihat kepadanya Apakah kita juga mau menatap wajahnya Dan menatap matanya Supaya kita juga menemukan kasih karunia di mata Tuhan Dan berbagialah orang yang menemukan kasih karunia di mata Tuhan Sebab setelah mereka memandang wajahnya Dan menemukan kasih karunia di mata Tuhan Maka Tuhan akan menuntun orang-orang itu Dan itu sebabnya Kalau berbicara tentang kasih karunia Itu berbicara tentang pengalaman pribadi Kasih karunia bisa saja kita bagikan Tetapi itu harus menjadi sebuah pengalaman pribadi Buat kita semua Kalau Anda ingat bagaimana Saya pernah bagikan kepada kita semua Bahwa istilah kasih karunia pertama kali Itu kita dapati pada waktu Kita lihat di dalam kejadian Pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Mungkin kita pergi ke sana Kita akan lihat kejadian 6 ayat yang ke-8 Kita lihat lagi Ayat itu Kita buka kitab kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 Mari saya ajak kita lihat semua Kejadian 6 ayat yang ke-8 Ini adalah perkataan kasih karunia yang pertama kali muncul pada waktu itu Kejadian 6 ayat 8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Ketika ayat ini muncul Maka Tuhan berbicara kepada saya bahwa Orang-orang Yang menemukan kasih karunia Adalah orang-orang yang berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Dikatakan tetapi Nuh Mendapat kasih karunia Di mata Tuhan Kalau Anda Mau betul tahu tentang kasih karunia Anda harus pertama-tama memandang dia Dalam bahasa Inggris dikatakan Noah found grace in the eyes of God Noah found grace in the eyes of God Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan Jadi kalau Anda ingin tahu Apa sih kasih karunia itu Bebotnya seperti apa sih Valuenya seperti apa sih Bukan hanya sebuah tulisan Bukan hanya sebuah pengajaran Tapi kasih karunia adalah manifestasi Yang dalam Yang ada di dalam hati Tuhan Yang hanya kita bisa temukan Waktu kita memandang dia Bahasa Inggris dikatakan Noah found grace in the eyes of God Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan Hanya terjemahan Indonesia Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan But in English Noah found grace in the eyes of God Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan Nah rupa-rupanya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua Di tahun 2018 Tuhan katakan Apalagi melalui pasca Tuhan berkata Aku rindu Aku rindu orang-orang yang aku kasihi Orang-orang yang aku tebus Orang-orang yang aku pilih Orang-orang yang aku ampuni dosanya Orang-orang yang aku sediakan jalan di hadapan Mereka itu jalan menuju kepada destiny mereka Tuhan katakan Aku mau mereka menempuh jalan itu Tapi bagaimana akan mereka dapat menempuhnya Kalau mereka belum pernah berjumpa dengan aku Muka dengan muka Dan Tuhan katakan Memang jalan dia siapkan ya Jalan dia siapkan buat kita semua Tetapi sebelum kita menempuh jalan yang dia siapkan Tapi sudahkah kita menatap wajahnya Karena kalau berbicara tentang jalan Saya mau bagikan kepada anda Pagi hari ini Tagline-nya adalah The path Atau firman kasih karunia Karena firman kasih karunia Seperti yang saya tulis kemarin Itu akan kita temukan Setelah kita berjumpa dengan dia Secara pribadi Firman kasih karunia Ternyata kalau kita uraikan juga Lebih dalam Itu adalah Manifestasi kasih Tuhan Yang begitu dalam Sehingga Tuhan sediakan Sebuah perjalanan Dimana dalam perjalanan itu Dia mau supaya kita tempuh Ini ada di dalam ayat Dalam bahasa Inggris Dikatakan begini Masmur 25 Ayat yang ke 10 Masmur 25 ayat 10 Mari kita lihat Masmur 25 Ayat yang ke 10 Dikatakan begini Segala jalan Tuhan Adalah kasih setia Dan kebenaran Bagi Orang yang berpegang Pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya Masmur 25 ayat 10 Dikatakan All the paths Of the Lord Are mercy and truth Kata mercy ini Kata mercy ini Kalau lihat dalam Perjemahan asli Dalam bahasa Ibraninya Ini Ini saya mau perlihatkan Kepada anda Ini dia Ini dalam Mercy dalam bahasa Ibraninya ini Grace Ditulis Bacanya Chesed Chesed Jadi kata Dalam bahasa Inggris tadi Dikatakan All the paths Of the Lord Are mercy Segala jalan Tuhan Adalah kasih setia Nah Kasih setia itu ini Ini dia Kasih setia Tuhan Bahasa Ibraninya Chesed Artinya Grace Artinya grace So artinya begini Kemarin kalau saya tulis Tentang firman Kasih karunia Kalau anda mau Menyambut firman Kasih karunia Di dalam firman Kasih karunia Itu ada perjalanan Yang Tuhan Mau kita tempuh Kita juga berkata Di dalam ayat yang lain Dalam Yesaya Misalnya Itu bisa temukan Dalam Yesaya 48 Ayat 17 Misalnya Yesaya 48 Ayat 17 Beginilah firman Tuhan penebusmu Yang Malkudus Ala Israel Akulah Tuhan Alamu Yang mengajar engkau Tentang apa yang memberi Fayeda Yang memberikan keuntungan Yang menuntun kau Di jalan yang harus kau tempuh Nah jalan itu Itu disebut Jalan kasih setia Atau saya Ini pemahaman yang Sangat luar biasa Jalan kasih setia The path of mercy Or the path of grace Jalan kasih setia Dan Tuhan Mau kita menempuh Di jalan itu Nah sekarang Persoalannya begini Bagaimana Kita dapat berjalan Di atas jalan Kasih setia Bagaimana Kita dapat menempuh Di jalan itu Itulah firman Kasih karunia Yang kita terima Bagaimana kita bisa Ada disitu Sebelum kita Betul-betul Memandang wajahnya Kalau kita memandang Wajahnya Kita memandang matanya Seperti Menemukan kasih karunia Di mata Tuhan Karena memandang Tuhan Kita pun Tuhan rindu Kalau kita mau berada Di dalam jalan Kasih karunia itu Kalau kita mau menempuh Jalan kasih karunia Sudahkah kita yakin Bahwa kita ada Di dalam jalan itu Sudahkah kita yakin Bahwa kita adalah Orang-orang Yang dikasihi Orang-orang yang dipilih Untuk ada di dalam jalan itu Sebab kalau hanya Pemberitahuan Mungkin kita tidak Yakin untuk kita menempuhnya Tapi Barang siapa Yang telah Memandang Tuhan Barang siapa Yang telah menemukan Kasih karunia Di mata Tuhan Itulah orang-orang Yang Tuhan Katakan You are welcome To the path That I have provided Engkau Silahkan Aku sambut engkau Supaya engkau berjalan Di dalam jalan Yang aku siapkan Dan ternyata Ini dia Ini kronologisnya Orang-orang yang akan Ada di jalan itu Those that shall be Upon the path Of mercy The path of grace Are those That God Has already welcome Orang-orang yang akan Ada di jalan Kasih karunia itu Adalah orang-orang yang Tuhan katakan Silahkan Berarti mereka Yang sudah Yang sudah berhadap Hadapan muka Dengan Tuhan So hari ini Tuhan mau katakan Sudahkah anda Berhadap hadapan muka Dengan dia Sudahkah anda Menatap wajahnya Sudahkah anda Menemukan kasih karunia Di matanya Sebab saya yakin Buat mereka yang Menemukan kasih karunia Di matanya Pasti Tuhan Katakan begini Mari Engkau berjalan Di dalam jalan Yang telah Aku sediakan Bagimu Oh my God Ada ayat yang Sangat amazing Yang saya mau bagi Cuma ini memang Di dalam Bahasa Inggris Memang bagus sekali Dikatakan begini Tuhan akan Menuntun kita Tuhan akan Menuntun kita Kalau kita melihat Matanya dia Coba kita lihat Masmur 32 Masmur 32 Ad 8 Masmur 32 Ad 8 Mari kita lihat Masmur 32 Ad 8 Kan tadi kita Berbicara tentang Jalan kasih karunia Dan ternyata Untuk menemukan Jalan kasih karunia Itu ada Kronologis Ada caranya Masmur 32 Ad 8 Mari kita lihat Aku Seperti S48 Ad 17 Tapi sekarang Lihat dari versi Daud Karena Daud adalah Orang yang berhadap Harban muka Daud menemukan Kekaripan Daud bergaul Karib dengan Tuhan Dan karena Daud Menemukan kasih yang dalam Maka Daud bisa berkata Begini dalam Masmur 32 Ad 8 Aku hendak Mengajar Dan menunjukkan Kepadamu Jalan yang harus Kau tempuh Praise God Aku hendak Memberi nasihat Mataku tertuju Kepadamu Lagi-lagi Mataku tertuju Kepadamu Dikata Aku hendak Mengajar Dan menunjukkan Kepadamu Jalan yang harus Kau tempuh Aku hendak Memberi nasihat Mataku tertuju Kepadamu Come on Mari kita lihat Di dalam bahasa Inggris New King James Version Dikatakan Masmur 32 Ad 8 Psalm 32 8 I will instruct you And teach you In the way You should go I will guide you With my eye Oh my God Aku akan menuntun kamu Dengan mataku Kalau Indonesia bilang Mataku tertuju Kepadamu Tapi bahasa Inggris Berkatakan I will guide you With my eye Aku akan menuntun kamu Dengan mataku Agak berbeda sedikit ya Terjemahan Indonesia berkata Mataku tertuju Kepadamu Tapi terjemahan New King James Lebih mendekati aslinya Dikatakan Aku akan menuntun kamu Dengan mataku I will guide you With my eye Jadi bagaimana caranya Supaya kita dituntun Lewat matanya dia So what we have to do All we have to do Adalah We have to see his eyes Kita harus terus melihat matanya Because he will guide us With his eye Kita harus melihat matanya Karena dia akan menuntun kita Dengan matanya Jadi waktu kita memandang matanya Maka kita akan melihat dengan jelas The path Jalan yang harus kita tempuh Itulah firman kasih karunia Itu adalah The path of grace Itu adalah jalan kasih karunia My God Awesome Nah saya mau katakan kepada anda Mungkin anda belum pernah mendengar hal ini Ini dibukakan kepada kita semua Kita yang hidup di hari-hari terakhir Mungkin di hari-hari terakhir Kita berkata Kesulitan akan bertambah banyak Kesulitan bertambah banyak Dan Tuhan katakan Tuhan mau kita orang-orang dikasih Kita harus punya jalan keluar Kita akan diberikan jalan keluar Dan Tuhan akan menuntun kita Untuk ada di dalam jalan yang kita harus tempuh Dan jalan itu Kemarin saya tulis firman kasih karunia Dan saya katakan kemarin Biarlah kita dibangun di jalan itu Biarlah kita dibangun Berilah dirimu dibangun oleh firman kasih karunia Artinya dengan kata lain Berilah dirimu dibangun oleh firman kasih karunia Berilah dirimu dibangun di atas jalan itu Biarlah kita berjalan di atas jalan kasih karunia Dan bagaimana awalnya Kita harus melihat wajahnya We have to behold his face Until we see his eyes Waktu kita melihat matanya Disitulah kita akan menemukan Kasih karuniannya Oh my God Saya mau katakan ya kepada Anda Tidak ada orang bisa tahan melihat mata dia Mata yang penuh dengan kasih karunia Waktu kita melihat matanya yang penuh dengan kasih karunia Our heart melts When I see the eyes of God My heart melts Ketika saya melihat matanya Hatiku meleleh Hancur hatiku Orang-orang yang sungguh-sungguh menatap wajahnya Dan berjumpa dengan kasih karunianya Orang-orang itu akan hancur Orang-orang yang menatap wajahnya Dia tidak akan tahan Dia akan hancur Dan dia akan berkata Lord I will follow you Aku akan mengikuti engkau Aku akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau Aku akan menyenangkan engkau Tapi saya bisa melihat begini Orang-orang yang mengeraskan hati Orang-orang yang Artinya Keras hatinya Orang-orang yang tetap berjalan di dalam manusia lama Saya hanya berpikir gini Jangan-jangan mereka belum pernah menatap wajahnya Karena setiap orang yang menatap wajahnya Alkitab kok berkata begini Siapa yang dapat bertahan di hadapannya Siapa yang dapat bertahan ketika melihat wajahnya Kalau Anda sungguh-sungguh melihat wajahnya Apalagi sampai bertemu mata dengan mata Anda tidak bisa tahan Anda hancur Anda hancur Dan waktu Anda hancur Di hadirat Tuhan Oleh karena Anda menemukan Kasih karunia di matanya Pasti Anda akan meninggalkan hal-hal yang lama Anda akan berkata Hal-hal yang lama ada padaku Aku buang menjadi sampah Pasti Anda akan berkata Father I want to follow you Because I see your eyes I found grace in your eyes Aku menemukan kasih karunia di matamu Dan waktu aku menemukan kasih karunia di matamu Maka aku menemukan jalan yang harus aku tempuh Oh keren When I see your eyes I found grace When I found grace Then I know the path that I should go Ketika aku menemukan kasih karunia di matamu Maka aku tahu Jalan yang aku harus tempuh Praise the Lord Praise the Lord Saya hanya mau katakan kepada Anda Ayo mari Mari kita memandang dia Mari temukan kasih karunia di matanya Supaya kita pun menemukan Firman kasih karunia Atau kita menemukan jalan yang harus kita tempuh Dikatakan jalan yang harus kita tempuh I will instruct you Bahasa Inggris kembali Mas Mur Pasal yang ke 32 ayat 8 I will instruct you And teach you in the way you should go I will guide you with my eye Aku akan menuntun kamu Dengan mataku Di dalam matanya Ada kasih karunia Di matanya Ada firman kasih karunia Di matanya Ada jalan Yang harus kita tempuh Mari sama-sama Aku mengundang Anda semua Ayo kita lihat dia Mungkin kita hidup Kita dibangun Di atas dasar yang salah Kita mewarsi dari hal-hal yang salah Dari atas kita Dari net moyang Kita menjadi suatu pribadi yang kaku Kita menjadi suatu pribadi yang Yang tidak fleksibel Kita menjadi suatu pribadi yang dibangun Dari keakuan hidup Kita tidak bisa Tadinya Tetapi waktu kita memandang dia Saya punya keyakinan We will melt Seperti saya hancur Dia diri Tuhan Dan kita akan menyerahkan hidup kita Dan kita berkata Father Thank you for your grace I will walk Upon the path Of grace Aku akan berjalan Di atas jalan Kasih karunia Itulah yang Paulus katakan Firman Kasih karunia Kemarin ya Saya sudah bacakan Mungkin saya bacakan lagi Karena saya tulis Disitu Dalam kisah rasul Berapa tuh Saya tulis itu Kisah rasul 20 Ayat 32 Dan sekarang Aku menyerahkan kamu Kepada Tuhan Dan kepada firman Kasih karunianya Yang berkuasa Membangun kamu Dan menganugerahkan Kepada kamu Kepada kamu Bagian yang ditentukan Bagi semua orang Yang dikuduskannya So kalau anda adalah Orang-orang dipilih Dan dikasih Tuhan telah menentukan Apa yang menjadi bagianmu Itu ada Di dalam firman Kasih karunia Dan itu sebuah perjalanan Yang harus kita lalui Dan kita tidak bisa Menempuh perjalanan itu Sebelum kita memandang wajahnya Kita gak bisa Kita gak bisa Kita gak bisa menempuh jalan itu Itu jalan Kasih karunia That is the path of grace Itu adalah jalan Kasih karunia We can never We can never be on that path Kita tidak akan bisa Ada di jalan itu Sebelum kita memandang wajahnya Karena hanya Orang-orang yang Hancur hatinya Orang-orang yang Jatuh cinta kepada dia Orang-orang yang Yang berkata Tuhan Thank you Lord Mereka yang jatuh cinta Mereka yang bersyukur Mereka yang meninggalkan Hal-hal yang lama Sama kan seperti Paulus Paulus dulu Orang yang paling keras Tapi setelah dia berjumpuk Berjumpa dengan Yesus Dia memandang muka dengan muka Maka kekerasannya menjadi lunak Dia tidak keras kepala lagi Dia tidak bertahan dengan kebenaran dirinya Tapi dia berkata Apa yang aku banggakan dahulu Aku menganggapnya sampah Lalu dia meninggalkannya Dan akhirnya perjalanan dia Benar-benar perjalanan yang baru Praise the Lord Biarlah perjalanan kita ke depan Adalah perjalanan baru Bukan berdasarkan kuat dan gagah kita Bukan berdasarkan kemampuan kita But only by His grace Tapi oleh karena kasih karunia Setelah kita menatap wajahnya terlebih dahulu Praise the Lord Biarlah firman Tuhan ini menuntun Anda Karena di dalam firman yang menuntun kita Kita harus temukan dulu di matanya God bless you all Sampai jumpa lagi dalam perlukan berikut I know that I know that I know God has loved you He has loved you He has chosen you for a purpose Dia mengasihimu untuk satu tujuan yang sangat mulia Dan hari-hari dia berkata Come look at me Look into my eyes When you look into my eyes You will see a future When you look into my eyes You will see the path that I have provided for you So that you shall walk upon the path That I have preserved prepared for you Because you know me Says the Lord Engkau akan ada di dalam jalan yang aku siapkan kepadamu Sebab engkau telah mengenal aku Dan inilah saatnya ketika Tuhan berkata Come liatlah wajahku Jangan sampai waktu ini sia-sia Jangan sia-sia waktu Jangan sia-siakan waktu yang terbaik Untuk kita memandang dia God bless you all Mari sama-sama kita menatap dia Yes, Father I will look upon your eyes Every day That I will find grace So that I shall find The path that I should walk upon Supaya aku menemukan jalan Yang dimana aku harus tempuh Di atasnya Terima kasih Tuhan I love you I love you and I love you Sampai ketemu lagi dalam perlukan yang berikut Dan buat anda yang ada di seputar Jakarta Saya mengundang anda untuk ada bersama kami Di acara The Deep Nanti malam Jam 7.15 Di Setia Budiwan Lantai 3 Hadir bersama-sama kami Mari kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah sediakan Sekali lagi Come Fellow Cepitas Tonight Di Kuningan Buat anda yang ada di Jakarta sekitarnya Tuhan is memberkati Sampai jumpa lagi dalam perlukan berikut Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the revelation Stay alive Stay connected With the covenant of grace For this is our life Inilah kehidupan kita God bless you Sampai jumpa lagi Praise the Lord Father I love you I thank you Jesus Amin Amin